Intro Pejabat struktural Eslon 4 sangat berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansi masing-masing Oleh karena itu, pejabat Eslon 4 yang memiliki kompetensi kepemimpinan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dalam pembangunan dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan Di era globalisasi ini telah terjadi perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Perubahan besar tersebut menuntut bergesernya peran pemerintah dari pelaku utama menjadi hanya memfasilitasi Hal ini berarti peran pemerintah lebih mengarah untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman serta mendekankan pada upaya menciptakan iklim yang berkembang di masyarakat dan dunia usaha dengan menyediakan kemudahan melalui pelayanan yang prima terhadap masyarakat Sejalan dengan hal tersebut, maka kita membutuhkan bentuk manajemen pemerintah yang efektif pengelolaan yang amanah dan kemitraan yang harmonis antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat Hal ini disampaikan oleh Bupati Okuslatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Haji Romzi pada pembukaan diklat kepemimpinan tingkat 4 yang disenggarakan di Hotel Samudera Muara II Saya sudah katakan bahwa mereka itu adalah calon-calon pimpinan masa depan Karena mereka masih muda, mereka pendidikan sudah memenuhi Nah, oleh karena itu untuk melengkapi persyarat-persyaratan itu dan menambah kemampuan mereka Maka mereka kita diklatpimkan Dengan harapan tentu, kalau mereka sudah ikut diklat kepemimpinan Maka paling tidak pola berpikir mereka adalah pola berpikir secara sebagai seorang pimpinan Di levelnya di tingkat 4, nanti ke tingkat 3 dan tingkat 2 Nah, dengan demikian Maka apabila calon-calon pimpinan itu diberikan semacam pengetahuan Sehingga menambah kompetensi mereka Dalam bagaimana mereka menjalankan suatu organisasi di pemerintahan ini Nah, itu harapan kita ke depan Itu yang paling pokok pada mereka Dalam laporannya Kepala Bandar Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Joni Raffles Menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti 40 orang peserta Yang terdiri dari 21 laki-laki dan 19 perempuan Kegiatan diklat ini sendiri akan berlangsung 79 hari Dari tanggal 22 Maret sampai 14 Juli 2018 Dengan tenaga pengajar yang berasal dari Badan Diklat Provinsi Sumatera Selatan Kameramen Joparo Mario, reporter Selamat Candra Bakti, Infocus TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!